Aksi pencegatan terhadap mobil pembawa logistik bantuan untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat kembali terjadi. Warga berharap relawan membagikan sedikit bantuan untuk wilayah mereka. Sambil berharap, warga meminta relawan pembawa logistik bantuan menurunkan satu atau dua paket untuk wilayah mereka. Namun relawan menjelaskan bantuan harus dibawa ke tempat yang sudah direncanakan sebelumnya. Setelah warga lain melerai, relawan berhasil melanjutkan perjalanan. Sambil melintas perlahan, tampak relawan memberikan bantuan berupa uang. Atas aksi yang dilakukannya, warga pencegat mobil pembawa bantuan logistik pun meminta maaf melalui media sosial Instagram. Tentang perbuatan yang saya lakukan menghadang relawan bantuan sosial yang berada di Kampung Kabandingan 0304, Desa Kedawiyu, di tempatnya juga Kabupaten Cianjur, yang meresahkan masyarakat. Maka dari itu saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Cianjur yang meresahkan perbuatan yang saya lakukan. Dengan ini saya mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan logistik agar tidak mencontoh perbuatan yang saya lakukan dan lebih baik menghubungi pesku bantuan di Pores Cianjur untuk meminta bantuan logistik. Terima kasih. Terima kasih.